Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Pada empat segmen sebelumnya kita telah membahas berbagai macam fenomena yang kita sebut dengan kegagalan pasar. Yang mengakibatkan sebagian orang bisa mendapatkan benefit dari pasar tersebut sedangkan sebagian lain mendapatkan benefit atau bahkan mendapatkan kerudian dari mekanisme pasar yang bekerja. Atau dengan kata lain bahwa kegagalan pasar telah gagal atau berbatas untuk mencapai kolektif progres, kemajuan kolektif yang merupakan tujuan pokok dari perencanaan. Oleh karena ada fenomena seperti itu, kegagalan pasar, maka membutuhkan intervensi. Sampur tangan yang kita sebut dengan planning itu. Jadi planning pada intinya adalah sebuah bentuk intervensi terhadap kegagalan pasar yang terjadi agar bisa mencapai kemajuan kolektif tadi. Ada berbagai macam contoh intervensi tersebut. Ini beberapa saja, ada lima yang saya sebutkan. Jadi contoh-contoh ini untuk merespon atau menjawab berbagai macam fenomena yang telah disebutkan tadi. Misalnya pertama tentang public goods, tentang barang atau jasa publik ini. Salah satu bentuk intervensi adalah pemerintah atau planning itu merencanakan penyediaan public goods ini. Jadi misalnya perencanaan jaringan jalan, trotoat, sistem drainasi, keamanan, taman, kota, dan sebagainya. Planning, mendesain, merencanakan penyediaan public goods termasuk dengan anggarannya. Karena public goods diakini tidak bisa disediakan oleh mekanisme pasar. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi yang disebut dengan eksternalitas ini. Maka berbagai macam contoh intervensinya seperti pajak, regulasi, inisiatif, dan sebagainya. Misalnya dalam mengatasi kemacetan, misalnya bisa diatur pengaturan tentang parkir. Dimana makin membatasi parkir di pinggir jalan. Atau misalnya pengaturan agar setiap mal atau aktivitas lain yang membangkitkan lalu lintas itu menyediakan parkir yang cukup di dalam gedung. Atau pengaturan tentang lalu lintas ya, mendorong orang untuk bisa menggunakan public transport misalnya. Itu semua untuk mengurangi eksternalitas tadi. Dimana kemacetan, polusi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan distribusi yang timpang. Ada sekelompok masyarakat mendapatkan benefit yang sangat besar, kemudian sebagian tidak mendapatkan benefit yang cukup. Maka kemudian keluar berbagai macam aturan, teks, pajak, subsidi, dan sebagainya. Di AU, di AK yang kita kenal dalam mekanisme kebijakan keuangan publik di Indonesia adalah untuk menunjukkan, mendorong distribusi yang lebih adil, yang lebih merata antar bagaimana kelompok masyarakat, antar wilayah, misalnya antar kawasan darat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, misalnya bagaimana itu lebih merata, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan informasi yang asimetris, yang tidak sama, sekelompok orang mendapatkan informasi yang cukup, sedangkan sebagainya tidak mendapatkan informasi yang cukup, maka kemudian pemerintah bisa membuat sebuah aturan agar informasi dibuat terbuka, sehingga seluas mungkin masyarakat bisa mengakses informasi terhadap. Entah lewat, sekarang mungkin lewat berbagai media sosial, atau televisi, atau media cita, intinya seluas mungkin. Misalnya, rencana tata ruang dipublish di website, misalnya kalau kita buka website pemerintah DKI Jakarta, kita bisa mendapatkan informasi tentang rencana tata ruang Jakarta tersebut, juga provinsi-provinsi yang lain. Yang kelima, terkait dengan abuse of power tadi, penyalahgunaan kekuasaan politik dan ekonomi, maka bisa juga diatasi dengan pengaturan regulasi, membuat regulasi dan insentif. Jadi bagaimana mengendalikan monopoli, ologopoli dengan pengaturan-pengaturan yang baru, atau insentif agar muncul misalnya pemain-pemain baru di dalam memproduksi barang dan jasar, sehingga kompetisi bisa semakin sehat. Ini beberapa contoh intervensi yang Anda lihat di slide ini, intervensi dalam bidang spasial, keruangan. Misalnya reforma agraria di sini, kita lihat bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali, struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Jadi bagaimana tanah itu bisa didistribusi lebih adil kepada kelompok masyarakat yang selama ini sedikit atau tidak memiliki akses dalam penguasaan lahan. Jadi distribusi ulang. Kemudian juga campurkan dalam sengketa dan konflik agraria antara kelompok masyarakat, termasuk juga alih fungsi lahan pertanian yang masif. Bagaimana mengendalikan alih fungsi lahan pertanian kepada fungsi yang sifatnya perdagangan dan jasar. Bentuk yang lain adalah rencana tata ruang wilayah. Ini contoh di Kabupaten Banyumas, juga di Kabupaten, Kota, atau Provinsi, kita temukan banyak contoh-contoh rencana tata ruang. Ada rencana tata ruang kota, rencana detil tata ruang, ada rencana kawasan strategis misalnya. Itu merupakan contoh-contoh dari intervensi spasial. Misalnya mengatur mana kawasan lindung, kawasan budidaya, mana kawasan prioritas yang perlu sederha ditengani, dan sebagainya. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya untuk topik tentang kegagalan pemerintah.